Satu antresesi kriminal Porres Tebo bersama Porsek Tebo Ilir mengamankan pelaku penambangan emas tanpa izin atau peti asal Jawa Tengah di Dusun Tabak Sari, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir. Pelaku Sadi mengatakan, dirinya baru 15 hari berada di Kabupaten Tebo bersama 6 rekannya yang lain. Diakuinya datang dari Pati, Jawa Tengah memang untuk menambang emas. Udah 15 hari, Pak. Baru 15 hari. Kita sama siapa saja datang ke Tebo? Sama teman-teman. Berapa orang datang dari Pati? 6 orang. Oh, 6 orang itu Pati semua ya? Iya. Kesini. Memang tujuannya memang ini, untuk dompeng. Ikut kawan-kawan. Sementara itu, Kani Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Porres Tebo, Ibdah Suparno mengatakan, ada 7 pelaku sedang bekerja saat penangkapan, namun hanya satu yang berhasil diamankan, selebihnya kabur. Suparno menambahkan, pihak kepolisian telah mengantongi nama rekan pelaku, dan juga pemilik lahan yang tanahnya digarap untuk peti. Akibat perbuatannya, Sadi terancam kurungan penjara minimal 5 tahun, karena pelanggar pasal 158 Undang-Undang Minerba. Arief Rizal, Dambi TV.